Jika Anda ingin masuk SD, sudah barang tentu lulus TK. Jika Anda ingin masuk SMP, suka tak suka harus memiliki ijasa SD. Melanjut ke SMA, tak bisa semaunya. Ijasa SMP sudah harus ada di tangan kita. Begitu pula ketika kuliah, lanjut bekerja. Ada syarat yang harus dipenuhi dalam tiap-tiap jenjang kebutuhan kita. Nah, lulus adalah sebuah kata yang menjadi sangat penting. Bukti kita bisa melanjut ke tempat jenjang yang lebih tinggi. Tanpa lulus, kita tidak akan dihargai. Tanpa lulus, kita tidak akan berarti. Tanpa lulus, kita tak punya hak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pertanyaannya, bukan ijasa apa yang Anda pegang. Tapi apakah Anda sudah lulus pelajaran damai? Sebuah pelajaran yang tiada henti. Tak hanya waktu TK, SD juga. Tak berhenti di SMP. SMA harus mengalaminya. Meningkat keperguruan tinggi, tak boleh abai. Dalam dunia kerja, apalagi di masyarakat. Pertanyaan penting, apakah Anda sudah lulus pelajaran damai? Barulah bisa bermasyarakat. Kalau Anda hanya menimbulkan kekisruhan sejatinya, Anda tak pernah lulus pelajaran damai. Yang paling menyedihkan, bukan orang tak punya ijasa SD. Tapi yang paling menyedihkan, ketika orang tak punya ijasa pelajaran damai. Mari, kita belajar tiada henti. Supaya mengerti arti damai dan piawai mewujudkannya. Sehingga, semua orang bisa belajar dari kita. Bagaimana memahami dan menjalani damai yang sesungguhnya. Ayo, jangan pernah berhenti. Untuk belajar damai, supaya lulus dan diterima baik bermasyarakat. Oleh siapapun, dimanapun. Bersama saya, Bigman Sirait. Terima kasih telah menonton!